Pemirsa berencana longsor tidak menurutkan semangat ibadah puasa bagi pengungsi pergerakan tanah di desa Kerta Angsana, Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat. Meski sudah sebulan tinggal di pengungsian, mereka tetap semangat menjalankan ibadah di posko pengungsian, meski dengan segala keterbatasan. Ratusan pengungsi korban pergerakan tanah yang terjadi di desa Kerta Angsana, Nyalindung, Sukabumi, terpaksa menjalankan ibadah puasa di posko pengungsian. Para pengungsi berbuka puasa bersama dengan santapan sederhana. Mereka menikmati hidangan berbuka ala kadarnya di posko pengungsian. Sebelum bencana pergerakan tanah terjadi, para pengungsi menjalankan ibadah puasa bersama keluarga. Namun kali ini, terpaksa harus menjalankan ibadah puasa di posko pengungsian bersama pengungsi lainnya. Meski dilanda bencana, para pengungsi tersebut tetap melakukan berbagai hal. Ada beberapa donatur yang memberi perhatian penuh kepada warga yang kena dampak. Ada beratus-ratus paket takjil dan nasibok diantarkan ke sini dari beberapa lembaga. Para pengungsi berharap, pemerintah segera merelokasi kehunian sementara yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV